Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Waktu mengalir dengan tenang selama sebulan dan beberapa hari tanpa sadar berlalu Sementara itu, tanggal pemilihan kepala murid utama juga semakin dekat Sekte Chang Suan semakin ramai dengan kegembiraan saat hari besar semakin dekat Setiap diskusi di setiap sudut sekte pada dasarnya entah bagaimana terkait dengan pemilihan kepala murid utama yang akan datang Daftar peserta telah dianalisis secara menyeluruh oleh banyak murid Sebelum mereka menggunakan semua jenis metode untuk mengevaluasi peluang setiap peserta Menjelang akhir, beberapa murid yang lebih kaya bahkan mulai memasang taruhan yang langsung menarik kerumunan murid Setelah berbagai evaluasi, pesaing paling populer untuk setiap puncak diputuskan oleh opini mayoritas Tanpa ragu, pendapat paling populer dari puncak Saint Genesis adalah murid pertama Lu Hong, Yuan Hong Ada pun dua faksi lainnya, baik Zhou Tai maupun Lu Yan tidak mendekati Yuan Hong dalam popularitas Jelas bahwa sebagian besar murid menyukai peluang Yuan Hong Bahkan ketika Zhou Tai dan Lu Yan menghadapi perlakuan seperti itu, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Zhou Yuan Namanya bahkan tidak muncul di antara jajaran pesaing paling populer Faktanya, hal yang paling lucu adalah bahwa peluang taruhannya adalah yang tertinggi dari semua peserta Mencapai titik tertinggi sepanjang masa bahkan dalam sejarah yang kaya dari sekte Changsuan Orang bisa dengan mudah melihat betapa menyedihkannya hal itu Peluang seperti itu bahkan menjadi lelucon populer di sekte untuk sementara waktu Orang sering bercanda tentang melempar seribu batu giyok genesis Dalam satu juta dalam satu kesempatan bahwa Zhou Yuan berhasil melawan semua harapan dan muncul sebagai pemenang Bukankah Anda telah melakukan pembunuhan? Namun, tidak ada yang akhirnya membuat taruhan peluang rendah seperti itu Karena banyak orang merasa bahwa itu hanya akan membuang-buang giyok genesis Di tempat lain, Buo Mim Dua semburan api dan air menyembur keluar dari mulut naga batu raksasa Akhirnya bertemu di panggung batu Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain Menciptakan kantong yang sangat dingin dan panas yang darinya uap langsung naik Di atas panggung batu yang sekarang dipenuhi api dan air Sesosok duduk diam Sosok ini secara alami milik Zhou Yuan Berbeda dengan bagaimana dia mengeluarkan jeritan tajam setiap kali api dan air kim lonjak ke arahnya sebulan yang lalu Setelah sebulan mengalami temper ini, Zhou Yuan perlahan-lahan membiasakan diri untuk itu Meskipun rasa sakit itu masih tak tertahankan Dia akhirnya bisa menahannya Ki api dan air tanpa batas tanpa henti menggali ke dalam tubuhnya Berkumpul di bawah kulitnya saat mereka perlahan-lahan meresap dan meredam tubuhnya Mata Zhou Yuan saat ini tertutup Beberapa garis jelas terlihat di tubuh bagian atasnya yang telanjang Meskipun tidak ada otot yang menonjol yang bisa dilihat Setiap getaran dari daging dan kulitnya sepertinya mengandung kekuatan yang sangat eksplosif Kulit Zhou Yuan khususnya memiliki rona giyok samar Cahaya giyok tampak mengalir di atasnya Membuatnya tampak mengkilap dan licin Seolah-olah ada jentikan kecil yang akan memecahkannya Hanya mereka yang memiliki indera kuat yang bisa merasakan betapa keras dan tidak mudahnya lapisan kulit giyok ini Jika seseorang melihat lebih dekat Seseorang akan menemukan bintik hitam kecil di bawah kulit Zhou Yuan seperti giyok Sebuah tanda bahwa itu belum sepenuhnya lengkap Ki api dan air mengalir di dalam kulitnya Terus-menerus membuatnya panas Sisa noda yang tertinggal adalah kotoran yang paling membandel di dalam kulitnya yang jelas tidak akan mudah dibersihkan Mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini Dia melirik kulit ini saat kerutan kecil muncul di wajahnya Setelah lebih dari sebulan mengalami temper Tubuh suci mitiknya hampir mencapai tahap kulit giyok tingkat pertama Namun, kotoran terakhir ini sepertinya juga terbiasa dengan ki api dan air Dengan intensitas saat ini, akan agak sulit untuk menghilangkannya Tentu saja, kotoran ini pada akhirnya akan dihilangkan selama dia terus memaparkannya pada ki api dan air Namun, dengan pemilihan murid utama yang semakin dekat Yang paling tidak dimiliki Zhou Yuan adalah waktu Aku perlu meningkatkan intensitas ki api dan ki air Ekspresi teguh melintas di mata Zhou Yuan Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Suantua di tebing saat dia berteriak Elder, bisakah Anda menaikkan air dan menembakkan ki satu tingkat? Ada total 18 sisik batu di kepala naga batu dan masing-masing yang menyala mewakili peningkatan satu tingkat Sang Suan masih ada, dia akan menempatkan air dan menembakkan ki pada level tertinggi setiap saat Terlebih lagi, bahkan tingkat ke-18 tertinggi hanya akan terasa sedikit nyaman bagi Patriark Chang Suan Tentu saja, itu hanya untuk eksistensi seperti Patriark Chang Suan Ada pun Zhou Yuan, bahkan level pertama terlemah sudah merupakan pengalaman yang menyiksa dan menyakitkan Tidak mudah baginya untuk perlahan-lahan membiasakan diri dengannya Dan keputusan untuk menantang level yang lebih tinggi pada saat ini membutuhkan keberanian yang tidak sedikit darinya Oleh karena itu, Suan tua yang sedang duduk terkejut ketika dia mendengar permintaan ini Dia menatap sosok Zhou Yuan dengan kaget dan berkata, apakah kau yakin, bocah kecil? Tingkat kedua ki air dan api akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari yang pertama Rasa sakit karena ditempa oleh ki air dan api ini pasti akan lebih menakutkan dari sebelumnya Zhou Yuan tidak menjawab, ekspresi tekat yang tak tergoyahkan di matanya sudah memberi tahu Suan tua jawabannya Saat lelaki tua itu menatap pemuda itu, ekspresi penghargaan tanpa sadar muncul di matanya Tekat dan keberanian seperti itu memang sangat luar biasa Karena Anda memiliki tekat, orang tua ini secara alami akan memenuhi permintaan Anda Riak menyebar dengan sapuan-sapu yang tiba-tiba di tangannya Selanjutnya, seseorang hanya bisa menyaksikan skala kedua yang tidak diterangi pada kepala naga batu perlahan mulai cerah Gemuruh, tanah mulai berguncang saat ini Zhou Yuan bisa dengan jelas merasakan dua gelombang genesis ki yang sangat kuat bergema dari tebing laksasa yang dililitkan oleh dua naga batu Hati-hati, itu datang Jika Anda tidak tahan, pastikan Anda segera keluar dari sana Hati-hati Suan tua Hu, Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam Seluruh tubuhnya menegang saat cahaya giok mengalir di kulitnya Gemuruh, cahaya air dan api muncul dari mulut naga batu di kedua sisi Detik berikutnya, dua semburan api dan air yang sangat besar meledak Saat api dan air ki muncul, rasanya seolah-olah separuh tempat telah menjadi panas Sementara separuh lainnya diisi dengan dingin yang membekukan Besarnya berada pada skala yang sama sekali berbeda Ceh-ceh, dua semburan raksasa api dan air ki meledak Dan bertabrakan di panggung naga yang marah Secara bersamaan menelan tubuh Zhou Yuan dari kiri dan kanan Hu, rasa sakit yang tak terlukiskan membanjiri dirinya Menyebabkan Zhou Yuan menghirup udara dingin dengan keras Separuh tubuhnya terasa seperti mendidih Sedangkan separuh lainnya terasa seperti langsung membeku Dia bahkan tidak berani ragu dan segera mulai mengedarkan metode budidaya tubuh suci mitik Ki api dan air berputar di sekelilingnya Menembus daging dan darahnya, sebagian besar melonjak menuju kulitnya Air dan api ki dengan cepat berputar di bawah kulit Zhou Yuan Seolah mencoba meleleh dan membekukannya Dari kejauhan, dia hanyalah siluet yang dibungkus oleh api dan air Di dalam air dan api, sesosok tubuh bergetar hebat Pandangan serius muncul di mata suan tua saat dia menyaksikan Bersiap untuk ikut campur kapan saja untuk menghentikan Zhou Yuan Agar tidak dilelehkan oleh ki air dan api ki Untungnya, meskipun suan tua bisa merasakan sosok itu bergetar hebat di dalam air dan api Kekuatan hidup sosok itu tidak melemah, melainkan tumbuh semakin kuat Air dan api terus berputar di sekitar sosok itu untuk waktu yang singkat Sampai saat tertentu, ketika genesis ki di sekitarnya tiba-tiba bergidik Sebelum dengan cepat surut seperti air pasang, berkumpul menuju panggung batu tempat Zhou Yuan duduk Air dan api di sekitarnya berangsur-angsur memudar, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang Genesis ki di sekitarnya dengan gila melonjak pada saat ini, karena dengan cepat diserap oleh kulit Zhou Yuan Seluruh tempat itu sepertinya terdiam sesaat Sepersekian detik kemudian, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat cahaya giok yang menyilaukan meledak dari permukaan tubuhnya Kilau batu giok yang hangat dan murni menutupi setiap inci kulitnya Semua bintik hitam kecil di dalam cahaya giok dari sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini Kulitnya sekarang mirip dengan batu giok putih yang sempurna dan tanpa cacat Zhou Yuan menunduk untuk melihat kulitnya yang seperti batu giok, emosi beriak di matanya saat tangannya perlahan mengepal Bahkan tanpa mengedarkan Genesis ki, sudah ada kekuatan yang mengerikan berkumpul di dalam tubuhnya Setelah lebih dari sebulan pelatihan yang menyakitkan, Zhou Yuan akhirnya mencapai tahap kulit giok dari tubuh suci mitik Di atas tahap naga temper, Zhou Yuan menyeringai lebar dari telinga ke telinga Cahaya giok yang hangat terpancar dari tubuhnya, membuatnya menjadi pemandangan yang menarik saat dipasangkan dengan tubuh langsing dan fitur halusnya Tentu saja, Zhou Yuan bukanlah seseorang yang terlalu peduli dengan penampilannya Sebaliknya, dia lebih tertarik pada kekuatan luar biasa yang diam-diam melonjak di dalam tubuhnya seperti banjir raksasa Kelima, jarinya perlahan menutup, bahkan tanpa mengedarkan Genesis ki apapun Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dengan cepat berkumpul, kekuatan yang berasal dari dagingnya Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakan Zhou Yuan sebelumnya Bagaimanapun, dia tidak pernah berlatih teknik kultifasi luar yang nyata Ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan kekuatan tubuhnya Menurut perkiraan Zhou Yuan, meskipun budidayanya masih pada tahap alpha origin lapisan keempat Dengan kekuatan tubuh Saint Mythic, dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menangani Yang Sun dalam pertarungan langsung tanpa meminjam kekuatan kuas Yuan surgawi Bagaimanapun, mencapai tahap kulit Giok tidak hanya sangat meningkatkan kekuatan Zhou Yuan Tetapi juga memberinya kekuatan pertahanan yang kuat Sederhananya, akan sangat sulit bagi Yang Sun untuk menerobos pertahanan Zhou Yuan saat ini tanpa senjata surga Berbagai emosi bergejolak di hati Zhou Yuan hanya perlahan menenangkan setelah waktu yang lama Dengan pikiran, cahaya Giok yang mengalir di kulitnya secara bertahap surut menarik jauh ke dalam tubuhnya Jari-jarinya mendorong dari panggung, sosoknya melompat ke udara dan mendarat di tebing Namun, dia jelas masih agak tidak terbiasa dengan kekuatan barunya yang ditemukan Alhasil, bebatuan di tanah tempat ia mendarat pun hancur dan hancur, meninggalkan jejak kaki yang dalam Tidak buruk, Anda berhasil mencapai tahap kulit Giok tingkat pertama dalam waktu sekitar satu bulan Suan tua mengangguk, jelas sangat puas dengan kemajuan Zhou Yuan Biasanya, orang normal membutuhkan waktu satu tahun untuk mencapai tahap ini Dan itu hanya jika dia memiliki banyak sumber genesis yang berharga untuk menyehatkan tubuh Itu semua berkat bimbingan elder Mata Zhou Yuan dipenuhi rasa terima kasih saat dia menangkupkan tinjunya dengan hormat pada Suan tua Jika bukan karena sarannya, Zhou Yuan tidak akan memilih tubuh suci mitik Tanpa tubuh suci mitik, tanda kayu hijau tai juga tidak akan bisa mengeluarkan potensi sebenarnya Suan tua melambaikan tangannya dan berkata Jika kamu tidak memiliki kemauan keras, kamu akan gagal bertahan di panggung naga air dan api Jika itu terjadi, tidak berguna seberapa banyak bimbingan yang saya berikan Suan tua dengan jelas memahami rasa sakit yang harus ditanggung seseorang di atas panggung naga air dan api Terlebih lagi, sebagai seseorang yang mencoba teknik kultivasi eksternal untuk pertama kalinya Zhou Yuan pasti mengalami rasa sakit yang mengerikan Namun, ia akhirnya berhasil bertahan, bahkan memiliki karisma dan keberanian untuk meningkatkan intensitasnya Pada akhirnya, dia berhasil mendorong tubuh sein mitik ke tahap kulit giok Sejujurnya, bahkan Suan tua cukup mengagumi keberaniannya Masih ada waktu sampai pemilihan murid utama dan saya berniat memanfaatkannya dengan berlatih di sini Saya berharap Elder mengizinkan saya berada di sini Ucap Zhou Yuan menyeringai Meskipun dia telah mencapai tahap kulit giok, ambisinya jelas tidak berhenti sampai di sini Suan tua melirik Zhou Yuan dengan heran, jelas tidak mengharapkannya begitu ambisius Untuk berpikir bahwa dia berencana untuk menantang ketinggian yang lebih besar, rasa sakit yang menunggunya akan menjadi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya Suan tua perlahan berkata, karena kau memiliki semangat juang, tulang tua ini secara alami akan dengan senang hati membimbing Anda melalui jalur gunung ini Zhou Yuan sangat senang dengan tanggapan ini Bagaimanapun, dia pasti membutuhkan bantuan Suan tua untuk sampai ke tahap naga air dan api Jika tidak, akan terlalu berisiko untuk secara sembarangan memasuki area tersegel itu sendiri Zhou Yuan dengan polosnya menggaruk kepalanya saat dia dengan canggung berkata Ada juga hal lain yang kuharap dari Elder, semoga Elder tidak keberatan Bicaralah bocah, bisakah Anda meluangkan waktu untuk membawaku ke pohon cendekia Cina Skala Naga lagi? Aku telah menggunakan semua sisik pohon dari sebelumnya Dan berlatih tubuh suci selama sebulan terakhir telah menghabiskan satu tanda kayu hijau tai Setelah mendengar ini, Suan tua segera melirik Zhou Yuan dengan cemberut Kamu benar-benar sedikit terlalu berani Apakah Anda benar-benar merasa bahwa pohon cendekia Cina Skala Naga adalah gudang sumber daya budidaya Anda? Zhou Yuan tertawa malu Dia juga merasa sangat tidak berdaya tentang situasi ini Mempraktikkan tanda kayu hijau tai membutuhkan yimuki yang kaya Tetapi saat ini dia tidak memiliki cukup sarana untuk mengamankan kayu kuno yang cukup Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada pohon cendekia Cina Skala Naga Dan untuk memanen sisik pohonnya, perlindungan Suan tua sangatlah penting Suan tua tanpa daya menghela nafas di bawah tatapan memohon Zhou Yuan sebelum berbalik untuk pergi dengan sapunya Baik, seperti kata pepatah, seseorang harus membantu sampai akhir Karena saya sudah banyak membantu Anda, sedikit lebih banyak tidak akan merugikan Kembali hari ini dan istirahat, aku akan membawamu untuk memotong beberapa sisik pohon besok Mari berharap pohon yang keras itu tidak akan menjadi gila Zhou Yuan sangat senang Dia buru-buru menyusul dan menyambar sapu Suan tua dengan ekspresi merayu Elder benar-benar orang yang baik Saya akan membantu Anda membawakan ini sehingga Anda tidak akan menjadi terlalu lelah Sikap Zhou Yuan membuat Suan tua tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bermain bersama anak kecil itu Setelah meninggalkan area tersegel, Zhou Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada Suan tua Sebelum terbang ke udara dengan genesis Kinya Dia melewati beberapa puncak dan akhirnya sampai di depan gua tempat tinggalnya Sosoknya turun saat dia agak lelah meregangkan punggungnya Meskipun menghabiskan waktu seharian untuk mengendalikan tubuhnya tidak menghabiskan energi vitalnya Tekanan mental akibat rasa sakit yang hebat masih cukup membebani dirinya Namun, beberapa saat setelah dia mendarat, matanya tiba-tiba berhenti ketika dia melihat sosok yang dengan cemas berjalan ke sana kemari di depan tempat tinggal guanya Sosok itu sepertinya akan memanggil ke dalam gua beberapa kali, hanya menyusut berkali-kali Ada apa? Suara Zhou Yuan terdengar Dia telah mengenali pengunjung itu sebagai murid dari vaksi yang sama, meski bukan salah satu yang sangat terkenal Murid itu buru-buru menyentakkan kepalanya setelah mendengar suara itu Matanya segera bersinar dengan kegembiraan saat melihat Zhou Yuan Saat dia buru-buru berlari dan berkata, akhirnya kamu kembali, saudara Zhou Yuan Cepat, kamu harus segera pergi untuk menyelamatkan Shen Yuan Jin Dia saat ini dalam bahaya Shen Yuan Jin Zhou Yuan terkejut, sebelum dia segera mulai cemberut Apa yang sedang terjadi? Murid itu menghela nafas dan menjawab, saudara Zhou Yuan harusnya menyadari seperti apa suasana baru-baru ini di puncak Saint Genesis kita Zhou Yuan mengangguk, karena pemilihan murid utama yang mendekat dengan cepat Atmosfer di atas puncak Saint Genesis telah berubah sangat tegang, terutama karena vaksi Luhong Murid Luhong pada dasarnya bertindak seolah-olah posisi murid utama sudah menjadi milik mereka Menurut pendapat mereka, mereka pasti akan menjadi vaksi utama Saint Genesis dalam waktu dekat Begitu mereka menjadi vaksi utama, status mereka akan meningkat Sebaliknya, dua vaksi lainnya akan direduksi menjadi vaksi sekunder, menciptakan keretakan status antara yang pertama dan yang terakhir Akibatnya, vaksi Luhong secara bertahap menjadi semakin sombong dan tidak terkendali selama sebulan terakhir Murid dari dua vaksi lainnya secara alami sangat kesal dengan perubahan sikap ini Dengan demikian, jumlah konflik di Saint Genesis bahkan lebih besar daripada yang digabungkan dalam enam bulan terakhir Saat kami berlatih di platform kultivasi hari ini, salah satu murid Luhong secara tidak sengaja terkena serangan nyasar dari pertarungan antara Sen Wan Jin dan orang lain Pada akhirnya, sekelompok besar murid Luhong mengusir kami dan menangkap Sen Wan Jin, menolak untuk melepaskannya tidak peduli apa yang kami katakan Yang memimpin mereka adalah Wu Hai Wu Hai, mata Zhou Yuan sedikit mengipit, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya Wu Hai cukup terkenal di vaksi Luhong dan juga salah satu dari enam peserta dalam pemilihan murid utama yang akan datang Namun, mengapa seseorang seperti itu mempersulit sekelompok murid biasa? Sen Wan Jin cukup pemalu dan bukan orang yang memprovokasi orang lain Namun Wu Hai dan gengnya jelas-jelas mengincarnya, Zhou Yuan tertawa kecil Sepertinya mereka memiliki motif tersembunyi Di puncak Saint Genesis, tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Zhou Yuan memiliki hubungan dekat dengan Sen Wan Jin Alih-alih mengejar orang lain, murid-murid Luhong dengan jelas berfokus pada Sen Wan Jin Implikasi di balik ini jelas Mereka mengejar Zhou Yuan, adapun Sen Wan Jin, dia hanya terlibat Murid itu mengangguk dengan senyum pahit ketika dia mendengar ini Dan berkata dengan suara berbisik Wu Hai berkata kepadamu bahwa kamu harus pergi sendiri untuk meminta kembali Sen Wan Jin Jika Anda tidak datang saat matahari terbenam, dia akan melempar Sen Wan Jin dari gunung Zhou Yuan tidak bisa menahan tawah Faksi Luhong benar-benar menjadi sangat sombong baru-baru ini Kakak senior Zhou Yuan, haruskah aku memberitahu kakak senior Zhou Tai dulu? Tanya murid itu dengan sikap ragu-ragu Dia juga menebak bahwa pihak lain mengejar Zhou Yuan Dan takut Zhou Yuan tidak akan mampu menangani situasi tersebut Zhou Yuan melambaikan tangannya Tidak perlu terburu-buru, aku akan pergi dan melihatnya Dengan lambayan lengan bajunya, Genesis Ki bangkit dari bawah kakinya saat dia melayang ke udara Aku tertarik untuk melihat seberapa mampu Wu Hai ini Berpikir dia berani melempar saudaraku dari atas gunung Suaranya samar bergema, diwarnai dengan sedikit rasa dingin Untuk berpikir bahwa faksi Luhong sudah menjadi begitu sombong Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka pasti akan memenangkan seleksi murid utama? Di platform budidaya tertentu di salah satu puncak Cukup banyak orang telah berkumpul di sini Sementara semakin banyak sosok berdatangan dari segala arah dan mendarat di dekatnya Para pendatang baru dengan jelas membagi diri mereka menjadi tiga kelompok berbeda Kelompok dengan kehadiran terbesar seluruhnya terdiri dari murid-murid Luhong Pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi mengejek saat mereka melihat ke depan Sambil sesekali tertawa terbahak-bahak saat mereka berbicara Mereka jelas tidak menghormati dua kelompok lainnya Sebagai faksi yang berasal dari puncak SWOT KOMET Mereka sudah melihat ke bawah di puncak Saint Genesis yang menyesal bahkan sebelum datang ke sini Selain itu, pemilihan murid utama sudah dekat Setelah acara penting ini selesai, faksi mereka akan menjadi faksi utama puncak Saint Genesis Membuat status mereka melampaui dua faksi lainnya Karena itu, di bawah kemurahan hati Luhong, murid-muridnya secara bertahap menjadi semakin sombong Sejak daftar peserta diumumkan Selama sebulan terakhir, sebagian besar konflik antara murid puncak Saint Genesis telah dimulai karena faksi Luhong Dan yang memperburuk keadaan, sebagian besar ketidaksepakatan ini berakhir dengan pihak Luhong sebagai pemenang Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu kuantitas atau kualitas Faksi Luhong memang nomor satu di puncak Saint Genesis Kemenangan berulang mereka dalam pertengkaran kecil ini hanya berfungsi untuk memicu bara arogansi di faksi Luhong Dalam periode singkat sebulan ini, seolah-olah puncak Saint Genesis diisi dengan bubuk mesiu Bahkan percikan sekecil apapun dapat menyebabkan ledakan Di depan banyak murid Luhong berdiri seorang pemuda berbaju biru dengan tangan di belakang punggungnya Dia mengenakan ikat pinggang ungu di pinggangnya, ekspresinya tampak agak dingin dan tegas Alisnya seperti bilah yang mengeluarkan aura dingin dan angkuh Orang ini bernama Wu Hai dan cukup terkenal di faksi Luhong Bahkan, dia termasuk satu dari enam peserta terpilih untuk mengikuti seleksi murid utama Dari informasi ini, orang bisa tahu betapa kuatnya dia Wu Hao melirik acuh tak acuh ke sisi di mana Shen Wan Jin secara fisik ditahan oleh beberapa murid Dari wajahnya yang berlumuran darah dan babak belur, terlihat jelas bahwa dia telah cukup menderita Shen Wan Jin, sepertinya Zhou Yuan adalah seorang pengecut Aku tidak percaya dia bahkan tidak berani melindungi saudaranya Senyum mengejek muncul dari sudut bibir Wu Hai Ada ekspresi pahit di wajah Shen Wan Jin saat dia menjawab dengan sikap hormat Kakak senior Wu Hai, tidak perlu orang hebat sepertimu untuk merendahkan dirimu ke level yang sama dengan anak kecil sepertiku Aku sudah meminta maaf sebelumnya, dan aku benar-benar tidak sengaja memukul adik perempuanmu Bagaimana kalau saya menambahkan sedikit batu geogenesis sebagai kompensasi juga? Wu Hao terkekeh dan berkata, kompensasi Kedengarannya ide yang bagus, seratus ribu keping geogenesis bisa digunakan Para murid di sekitarnya tertawa terbahak-bahak Shen Wan Jin tersenyum canggung saat dia menjawab Kakak senior Wu Hai, saya hanya murid selempang hitam rendah, di mana saya bisa menemukan begitu banyak geogenesis Mata Wu Hai perlahan berubah menjadi dingin Karena kamu tidak memilikinya, tutup mulutmu Jika Zhou Yuan secara pribadi tidak datang ke sini untuk menjemputmu sebelum matahari terbenam Aku akan melemparkanmu ke bawah gunung Tenang, kamu tidak akan mati, meskipun kamu mungkin akan mematahkan setengah tulang di tubuhmu Shen Wan Jin buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara lagi Siu, Pa, namun, Wu Hai tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya Mengirimkan kekuatan yang menembus udara dan dengan keras menampar wajah lembut Shen Wan Jin Cetakan tangan merah segar segera muncul di pipinya Wu Hai dengan dingin berkata, diam Tinju Shen Wan Jin menegang sejenak saat amarah melintas di kedalaman matanya Pada akhirnya, dia perlahan menundukkan kepalanya Wu Hai bukanlah seseorang yang bisa disinggung Setelah melihat ini, Wu Hai tertawa kecil saat dia menyilangkan lengannya Dia sangat ingin melihat apakah Zhou Yuan berani datang hari ini Jika tidak, dia akan menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi Menyebabkan Zhou Yuan kehilangan muka Lagi pula, seberapa mampu seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi saudara terdekatnya Agak jauh ada sekelompok murid Sentai Yuan Mata mereka juga bersinar karena marah ketika mereka melihat Shen Wan Jin dipukuli Wu Hai Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan Murid biasa seperti mereka tidak bisa melawan seseorang seperti Wu Hai Cepat, cari kakak senior Zhou Tai atau Zhang Yan Seseorang telah pergi untuk mencari mereka Bagaimana dengan kakak senior Zhou Yuan? Tidak ada tanggapan, sepertinya belum ada yang menemukannya Cih, dia tidak mungkin bersembunyi karena dia sudah mengetahui masalah ini, kan? Shen Wan Jin telah melakukan begitu banyak hal untuknya Apakah dia tidak peduli sekarang karena saudaranya dalam masalah? Aku takut itu akan sia-sia bahkan jika dia datang Wu Hai bukan orang biasa Murid-murid ini berbisik di antara mereka sendiri Jelas sangat panik tentang situasinya Jika Shen Wan Jin benar-benar dilempar ke bawah gunung oleh Wu Hai Itu akan menjadi tamparan keras di wajah faksi mereka Di sudut lain tempat itu adalah murid senior Lu Song Cukup banyak dari mereka sudah berkumpul di sini Tetapi karena itu adalah konflik antara Lu Hong dan faksi Shen Tai Yuan Mereka tentu saja tidak ikut campur Sioh, siuh-sioh, beberapa sosok terbang dan mendarat di daerah Di mana murid-murid Lu Song berada Sosok cantik terungkap, tubuh ramping yang akrab dan kaki panjang Dan ramping itu tidak mungkin milik orang lain selain Lu Yan Dia jelas juga menyadari situasinya Dia melihat ke arah Wu Hai dan mengerutkan kening saat dia berkata Apakah Zhou Yuan muncul? Seorang murid di dekatnya menjawab Belum Bibir Lu Yan melengkung Tidak muncul itu rasional Wu Hai jelas menargetkannya Shen Wan Jin itu hanyalah sebuah alasan Jika tebakannya benar Wu Hai kemungkinan besar diperintahkan untuk menyelidiki Zhou Yuan Karena pemilihan murid utama yang akan datang terlalu penting bagi penatua Lu Hong Dengan demikian, bahkan peserta dengan peluang terendah seperti Zhou Yuan tidak diabaikan oleh Lu Hong Dia bermaksud untuk mengetahui segala sesuatu tentang Zhou Yuan seperti untuk mencegah terjadinya kejutan Karena itu, Zhou Yuan yang tidak tampil malah akan menyebabkan Wu Hai gagal dalam misinya Namun, meskipun Lu Yan tahu ini Dia masih menggelengkan kepalanya karena kecewa Bukankah Zhou Yuan akan sedikit terlalu licik dan tidak berperasaan jika dia bisa menahan diri bahkan pada saat seperti itu? Setiap orang yang hadir adalah pemuda di masa jayanya Yang secara alami akan melihat toleransi seperti itu sebagai kelemahan Kakak senior, haruskah kita bertindak? Faksi Lu Hong menjadi semakin sombong Kata seorang murid dengan nada marah Lu Yan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata Mari kita tunggu sebentar lagi Ini hampir matahari terbenam Dan jika Zhou Yuan masih belum muncul sampai akhir Saya akan bertindak untuk menyelamatkan Shen Wan Jin Mereka saat ini dalam aliansi sementara dengan faksi Shen Tai Yuan Oleh karena itu, karena dia telah melihatnya Dia secara alami tidak akan berdiri dan membiarkan faksi Lu Hong tumbuh semakin tak terkendali Matahari perlahan turun saat ketiga kelompok menunggu Namun, Zhou Yuan masih belum muncul Wu Hai tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya Senyum menghina muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata kepada Shen Wan Jin Sepertinya dia tidak peduli denganmu Sungguh cacing yang menyedihkan Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dengan mata yang dingin dan acuh tak acuh Karena Zhou Yuan tidak berperasaan, kita tidak perlu menahan diri Jatuhkan dia Para murid yang memegang Shen Wan Jin segera menyeringai setelah mendengar ini Terlepas dari seberapa keras perjuangan Shen Wan Jin Mereka mengangkatnya dan melemparkannya dari tebing Berhenti Murid Shen Tai Yuan dengan tergesa-gesa berteriak Tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka Tidak, sosok Shen Wan Jin terlempar saat dia menjerit menyedihkan Lu Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa Sepertinya Zhou Yuan juga menebak tujuan Wu Hai Dan dengan demikian memilih untuk tidak muncul Moralitas Zhou Yuan tampaknya sedikit dipertanyakan Dia acuh tak acuh berkata Sebelum bergerak untuk menangkap tubuh Shen Wan Jin yang jatuh Si Wu Namun, sepersekian detik sebelum dia bisa mengambil tindakan Suara angin kencang tiba-tiba terdengar Seseorang hanya bisa menyaksikan saat kilatan hitam melesat melintasi cakrawala Sebelum menancapkan dirinya ke dinding tebing Rambut seputih salju berubah menjadi tali yang melilit pinggang Shen Wan Jin Menangkapnya saat dia tersentak dan mulai bergoyang dari sisi ke sisi Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang Mereka melihat kuas hitam tertanam di tebing Bulu kuas putih saljunya memanjang untuk membungkus Shen Wan Jin Kuas hitam yang familiar segera menyebabkan serangkaian suara terengah-engah Jadi dia tidak bisa menahan diri pada akhirnya Wu Hai tertawa kecil sebelum mengangkat kepalanya Awan Genesis Ki dengan cepat mendekat dari jarak tertentu Was Pada akhirnya, itu mendarat di platform budidaya di bawah tatapan penonton yang tak terhitung banyaknya Ada sosok ramping di awan Genesis Ki Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Zhou Yuan? Kakak senior Zhou Yuan Para murid dari faksi Sentai Yuan segera berteriak kegirangan Sebelum kekhawatiran dengan cepat muncul di mata mereka Sejak Zhou Yuan muncul, pihak lain tidak akan dengan mudah melepaskan semuanya hari ini Saya pikir Anda akan terus bersembunyi di cangkang kura-kura Anda Seringai lebar terpampang di wajah Wu Hai Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumannya yang ada hanyalah ejekan Sungguh luar biasa bahwa Anda bersedia menunjukkan diri Anda Temanmu menyakiti adik perempuanku Tapi karena dia tidak bisa membayar 100 ribu geogenesis Kamu bisa melunasi utangnya atas namanya Wu Hai memiringkan kepalanya Menatap Zhou Yuan sambil melanjutkan Aku yakin kamu akan dengan patuh menyerahkan kompensasi, kan? Penatua Luhong mengirimmu untuk merasakan aku, kan? Ada senyum tipis di wajah Zhou Yuan Mata Wu Hai sedikit mengipit Untuk orang sepertimu Zhou Yuan menggelengkan kepalanya Tidak ada niat untuk melanjutkan diskusi ini karena dia malah menunjukkan dua jari 20 ribu, itu tidak cukup, kata Wu Hai Zhou Yuan menghela nafas sebelum suaranya terdengar di platform kultivasi Dasar bodoh Maksudku, kau punya dua pilihan Entah kau dengan sukarela melompat turun dari sini Atau, aku akan mematahkan kakimu, lalu menjatuhkanmu Jadi yang mana yang akan kau pilih? Sedikit demi sedikit, senyum di wajah Wu Hai berubah menjadi kaku Angin bertiup melintasi platform budidaya Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menatap sosok muda yang baru saja mendarat Jelas terpana oleh kata-kata Zhou Yuan sebelumnya Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yuan tidak hanya menunjukkan tidak ada indikasi tunduk terhadap masalah yang jelas mencari Wu Hai Tetapi malah membalas dengan cara yang bahkan lebih tanpa kompromi Orang harus tahu bahwa Wu Hai berada di peringkat 5 besar di Faksi Luhong Murid Sentai Yuan saling memandang Zhou Yuan biasanya adalah orang yang baik hati Tetapi Zhou Yuan saat ini jelas tidak ada hubungannya dengan baik hati sama sekali Namun, meskipun pendekatan tanpa kompromi seperti itu terasa hebat Itu hanya akan membuat Wu Hai semakin marah Sungguh bernyali besar Lu Yuan menatap pemandangan ini dengan bingung Sebelum dia dengan lembut menghembuskan napas Tampaknya dialah yang salah sebelumnya Zhou Yuan jelas tidak tahu arti ketakutan Meskipun dia memiliki keberanian dan tulang punggung Ini saja tidak akan menyelesaikan masalah Kata-katanya hanya membuat masalah ini semakin tidak dapat didamaikan Murid-murid di samping Lu Yuan mengangguk setuju Zhou Yuan benar-benar seseorang yang menolak untuk rugi Kakak senior, apakah kamu masih akan turun tangan nanti? Lu Yuan menyilangkan lengannya saat dia merenung Dia menatap Zhou Yuan dan bercanda berkata Karena keberaniannya telah mengejutkanku Aku akan meminjamkan bantuanku ketika situasinya menjadi tidak menguntungkan baginya nanti Fakta bahwa Zhou Yuan tidak takut mengambil umpan Wu Hai sedikit mengejutkannya Karenanya, dia tidak keberatan mengulurkan tangan pada saat yang tepat Tentu saja, dia merasa bahwa dia harus membiarkan Zhou Yuan sedikit menderita Meskipun dia berbakat, dia diakui sedikit terlalu sombong Dia berencana untuk membiarkan Wu Hai mengajarinya terlebih dahulu Bahwa lidah yang tajam saja tidak akan dapat mengubah apapun Di bawah banyak tatapan heran, senyum di wajah Wu Hai benar-benar surut Ekspresi lucu muncul dari sudut bibirnya saat dia memelototi Zhou Yuan Wu Hai sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat banyak murid di belakangnya Saat dia terkekeh dan bertanya, apakah kalian mendengar apa yang dia katakan sebelumnya Para murid tertawa, sepertinya dia menjadi gila karena marah Apakah dia percaya kakak senior Wu Hai sama seperti lawan yang dia hadapi sebelumnya Yah, kau harus mengakui dia memiliki sedikit keberanian Meskipun itu agak sia-sia jika dipasangkan dengan kebodohan seperti itu Tatapan murid-murid Lu Hong dipenuhi dengan ejekan Tidak ada satupun yang memperlakukan Zhou Yuan dengan serius sama sekali Karena orang yang berdiri di depan mereka adalah kelas tertinggi di vaksi mereka Ekspresi Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi di hadapan tawa mereka Dengan jentikan, sosok Shen Wan Jin diangkat oleh rambut seputih salju dan dikirim ke belakangnya Apa kamu baik-baik saja? Zhou Yuan meliriknya Shen Wan Jin dengan bodohnya menggarut kepalanya saat dia berkata dengan malu Aku baik-baik saja, Yuan Bro, bagaimana kalau kita cepat melarikan diri dari sini? Zhou Yuan tidak menjawab Tatapannya hanya berhenti pada cetakan tangan merah mencolok di wajahnya Matanya berubah lebih dingin sebelum dia melambai ke Shen Wan Jin Kamu mundur dulu, Shen Wan Jin hanya bisa tertawa getir Dia jelas ingin mengatakan sesuatu yang lebih Tetapi akhirnya menelan kata-kata itu kembali ke perutnya Pada akhirnya, dia melihat punggung Zhou Yuan dengan rasa terima kasih yang dalam Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zhou Yuan bermaksud membelanya Meskipun Shen Wan Jin adalah orang berkulit tebal yang tidak terlalu keberatan bahwa dia telah dipermalukan Dia tidak bisa tidak mengendus sedikit ketika dia melihat ke arah punggung Zhou Yuan saat ini Zhou Yuan mengangkat kepalanya, menatap Wu Hai saat dia terkekeh Sudahkah kamu membuat keputusan? Wu Hao juga tertawa saat dia mengulurkan jari dan melambai ke Zhou Yuan Bocah, kau cukup menarik Dung, detik berikutnya, genesis Ki yang kuat tiba-tiba menyapu dari tubuh Wu Hai seperti badai Memaksa banyak murid di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah Tekanan genesis Ki yang kuat berdenyut darinya Tekanan ini tidak sedikit lebih lemah dari yang Sun di Provinsi Black Flame Bahkan, terasa sedikit lebih kuat Ekspresi Wu Hai menjadi sedingin es saat sudut bibirnya naik pada sudut yang menghina Kelima jarinya terulur dan tiba-tiba mengepal Was, seseorang hanya bisa menyaksikan saat genesis Ki melesat ke langit Berubah menjadi beberapa ratus bayangan pedang Aura pedang tajam dan mematikan berdesir Menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di duri mereka Siu-siu-siu Beberapa ratus bayangan pedang melesat seperti sambaran petir Menyodorkan langsung ke tempat fatal Zhou Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat Setiap bayangan pedang akan membuat takut murid lapisan ke-6 Dan dengan beberapa ratus dari mereka bersama-sama Bahkan lapisan ke-7 tidak akan berani meremehkan serangan ini Kakak senior Wu Hai telah menyerang Sepertinya dia sangat marah Murid Lu Hong tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ini Sebaliknya, ekspresi khawatir muncul di wajah para murid Sentai Yuan di dekatnya Swash, swash Saat bayangan pedang mendekat, Zhou Yuan akhirnya mulai bergerak Siuh, klang Sosoknya dengan cepat berubah menjadi halus saat dia berlari ke depan seperti gumpalan asap Selas-selas, buom-buom Bayangan pedang melewati gumpalan asap ini meninggalkan ngarai pedang yang dalam di tanah padat di bawah Zhou Yuan secepat hantu menghindari semua bayangan pedang dalam sekejap Setelah melihat ini, Wu Hai mengangkat matanya dan menggerakkan jarinya Bahkan lebih banyak bayangan pedang memenuhi langit dan mulai menembak ke arah Zhou Yuan lagi Di samping Lu Yan, seorang murid bertanya sambil melihat Kakak senior, dapatkah Zhou Yuan menahan serangan ini? Lu Yan menjawab, tanpa senjata surga itu Zhou Yuan tidak akan menjadi tandingan Wu Hai dalam bentrokan langsung Meskipun dia mungkin bisa menghindari serangan Dia tidak akan bisa bertahan lama Begitu dia menunjukkan celah, serangan Wu Hai akan menenggelamkannya seperti badai Pada akhirnya, kultivasi genesis Kinya lebih rendah Ini adalah kelemahan fatal Pada titik ini, dia merasa sangat disayangkan Jika kultivasi genesis Ki Zhou Yuan meningkat lagi Dia mungkin benar-benar menjadi kuda hitam dalam pemilihan murid utama Sayangnya, dia saat ini masih kurang Pec-pec, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah sosok Seperti asap saat itu tergelincir ke depan Langsung menembus banyak lubang di tanah Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wu Hai yang tersenyum mengejek di dekatnya Matanya mengipit sedikit saat cahaya giyok samar muncul dari kulitnya Boom! Siu! Kakinya menabrak tanah Memecahkannya saat sosoknya dengan cepat melesat ke arah Wu Hai Itu adalah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba dan cepat Bayangan pedang demi bayangan pedang turun Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengimbangi Zhou Yuan Oh! Meningkatkan kecepatan muhia Wu Hai hanya mencibir saat tangannya tiba-tiba menyatu Genesis Ki yang kuat berkumpul Menciptakan pedang sepanjang tiga kaki di depannya Petir tampaknya melingkari pedangnya saat guntur menggelegar darinya Bayangan pedang petir Wu Hai mengayunkan telapak tangannya saat pedang petir bersiul ke depan Meninggalkan ledakan sonic di belakangnya Pantulan pedang petir dengan cepat tumbuh di mata Zhou Yuan Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar Hanya ketenangan yang terlihat di wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang petir Kamu sedang mendekati kematian Senyum sinis muncul di wajah Wu Hai Idiot Lu Yan tidak bisa menahan teriakan juga Ekspresinya berubah sedikit Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan tidak hanya tidak akan menggunakan senjata surganya Tetapi bahkan berani untuk memenuhi teknik kejadian Wu Hai dengan tangan kosong Pech, di tengah terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya Tangan Zhou Yuan akhirnya mencapai pedang petir Kelima jarinya terentang untuk melingkari ujung pedang Banyak murid menutup mata mereka Mereka sudah bisa melihat seluruh tangan Zhou Yuan diiris sepersekian detik kemudian Pelah, tangan dan pedang akhirnya bertemu Menyebabkan percikan terbang Namun, senyum Bengkok Wu Hai tiba-tiba membeku pada saat ini Saat matanya tiba-tiba menyusut Dia gagal melihat percikan darah Tangan Zhou Yuan dengan kuat menangkap ujung pedang Seolah aura pedang yang tanggur darinya sama sekali tidak efektif melawannya Pedang petir tidak bisa lepas dari tangan Zhou Yuan tidak peduli bagaimana dia berjuang Apa? Banyak teriakan dan kejutan segera terdengar di platform kultivasi Lu Yuan juga tercengang, ekspresi yang tak terbayangkan muncul di wajahnya yang cantik Dia tidak bisa mempercayainya Bahkan tanpa kekuatan senjata surga, Zhou Yuan mampu mengambil serangan mematikan Wu Hai dengan tangan kosong Keraak, di bawah banyak tatapan heran Cahaya giok melonjak di tangan Zhou Yuan saat dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya Dengan paksa menghancurkan pedang petir tanpa satu perubahan pun dalam ekspresinya Kelang, detik berikutnya Tubuhnya bergerak ke depan sekali lagi dan muncul di depan Wu Hai Zhou Yuan tanpa ekspresi saat lima jarinya mengepal dan meninju Cahaya giok bersemi dari seluruh lengannya, sedangkan Genesis Ki di tubuhnya meraung seperti banjir Kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi Suara retakan samar terdengar dari ruang di sekitarnya saat pukulan itu meledak di udara Semua rambut Wu Hai berdiri tegak saat dia buru-buru membentuk segel tangan Genesis Ki segera melesat dengan cepat membentuk lapisan pertahanan Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya di depannya Beng, kerang Namun, pertahanan ini langsung hancur saat menghadapi tinju Zhou Yuan Semua pertahanan hancur sebelum satu tarikan nafas bisa diambil Buu Mim Selanjutnya, ledakan sonic yang menusuk terdengar saat tinju Zhou Yuan menghantam dada Wu Hai Ekspresi Zhou Yuan masih tidak berubah Sebaliknya, kengerian melonjak di mata Wu Hai Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang Di bawah tatapan kaget dan neri yang tak terhitung jumlahnya Wu Hai memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam Bang, tanahnya terkoyak Pada akhirnya, Wu Hai menabrak dinding tebing Retakan menyebar di seluruh tebing, menyebabkannya hancur, puing-puing yang jatuh mengubur tubuhnya Seluruh tempat itu sunyi senyap Cahaya giyok perlahan surut saat Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat tebing yang sekarang runtuh Dia menyeringai saat suara lembut bergema Idiot, aku sudah menyuruhmu untuk melompat sendiri Sungguh membuang buang waktuku Potongan yang dalam telah robek di platform budidaya Menjadikannya pemandangan yang sangat buruk Di ujung celah ini, tebing terus runtuh saat batu-batu besar berjatuhan Seluruh tempat itu benar-benar sunyi Setiap tatapan mata menatap batu-batu yang berjatuhan dengan bingung Murid-murid Lu Hong baru saja tertawa beberapa saat yang lalu Dengan demikian senyum mereka masih membeku di wajah mereka Menciptakan pemandangan yang sangat lucu Wajah murid Sentai Yuan telah dipenuhi dengan kepanikan Saat melihat Zhou Yuan mencoba meraih pedang petir Wu Hai dengan tangan kosong Hanya untuk menemukan Wu Hai dikirim terbang sepersekian detik kemudian Murid di sekitar Lu Yan juga terdiam Bahkan Lu Yan sendiri dengan bingung menatap sosok muda yang masih dalam postur meninju Semua orang tidak menyangka serangan balik Zhou Yuan menjadi begitu ganas Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Yan bergumam Matanya dipenuhi dengan kebingungan Dari apa yang bisa dia rasakan Gelombang genesis ki Zhou Yuan hampir tidak tumbuh lebih kuat dari sebelumnya Jadi kenapa? Mengapa kekuatan yang begitu menakutkan meledak dari pukulan sebelumnya? Meskipun Wu Hai diakui agak lengah oleh ledakan kekuatan Zhou Yuan yang tiba-tiba pada saat terakhir Lapisan pertahanan genesis ki yang dibuat olehnya seharusnya masih mampu dengan mudah bertahan terhadap serangan apapun di bawah lapisan kedelapan Namun, semua lapisan pertahanan ini tampak rapuh seperti kertas saat menghadapi pukulan Zhou Yuan Selain itu, Zhou Yuan bahkan belum menggunakan senjata tingkat surga miliknya Kuas hitamnya masih tertanam di dinding tebing Dari informasi yang dirilis oleh Balai Misi tentang Misi Provinsi Api Hitam Zhou Yuan hanya mampu melawan Yang Sun dari Istana Suci karena senjata tingkat surganya Tanpanya, dia tidak mungkin cocok untuk setengah langkah ke lapisan kedelapan Yang Sun Tapi, Zhou Yuan tidak menggunakan senjata surganya dalam pertarungan ini Tatapan Lu Yan tertuju pada Zhou Yuan Dia samar-samar bisa merasakan bahwa meskipun undulasi genesis ki-nya sama seperti sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda tentang dia Di bawah banyak tatapan tertegun, Zhou Yuan perlahan menarik tinjungnya saat kulitnya yang bersinar berangsur-angsur kembali normal Ekspresi keheranan melintas di matanya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya Tubuh Saint Mythic itu memang tirani Meskipun dia baru saja mencapai level kulit Giok Kekuatan yang diperkuat yang diberikannya telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan Kulit Giok yang dikombinasikan dengan genesis ki-nya memberinya kekuatan untuk secara langsung menghadapi lawan lapisan kedelapan awal Adapun Wu Hai, dia kemungkinan baru saja mencapai tahap awal lapisan kedelapan Karena kecerobohannya, dia membiarkan Zhou Yuan mendekat dan memberikan pukulan yang berisi semua kekuatan tubuhnya dan genesis ki-nya Sejujurnya, Wu Hai pantas diledakkan oleh pukulan itu Sebagian besar praktisi akan memastikan untuk menjaga jarak terhadap kultifator eksternal dengan serangan genesis ki-nya Karena kultifator eksternal ini hanya dapat menonjolkan keunggulan tubuh fisik mereka yang kuat dari jarak dekat Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tebing yang runtuh Sebelum sosoknya bergerak dan muncul di tengah-tengah reruntuhan Dengan lambayan lengan bajunya, genesis ki menyapu untuk meledakkan batu yang hancur itu Dua, saat batu itu terhempas, sosok yang terkubur di bawahnya terungkap Wu Hai bersimbah darah, membuatnya menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan Namun, matanya masih terbuka saat dia menatap Zhou Yuan Sayangnya, dia tidak dapat mengedarkan genesis ki karena pukulan ganas Zhou Yuan dari sebelumnya Hanya ada ketidakpedulian dalam tatapan Zhou Yuan saat dia melihat ke bawah dari atas dan berkata Kaulah yang memukul wajah Shen Wanjin sebelumnya Wu Hai dengan dingin menjawab Jangan terlalu senang, Zhou Yuan Saya hanya tertangkap basah sebelumnya Namun, Zhou Yuan mengabaikannya Hanya mengulurkan tangannya dan mengayunkannya Siu, Pa, genesis ki menderu maju, berubah menjadi telapak tangan yang dengan kejam menampar wajah Wu Hai Menyebabkan tamparan tajam dan jelas bergema Cetakan telapak tangan merah segar dan mencolok muncul di wajah Wu Hai Wu Hai tampaknya telah dibuat konyol oleh tamparan Zhou Yuan Tetapi dengan cepat kembali ke akal sehatnya sepersekian detik kemudian Ekspresi mengerikan segera muncul di wajahnya saat dia meraung Kau berani menamparku Dia biasanya eksistensi tak tersentuh dan tinggi di faksi Lu Hong yang menikmati sanjungan dari semua orang Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Zhou Yuan benar-benar berani menamparnya di depan umum Siu, Pa, namun Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah tamparan lain Zhou Yuan, aku akan membunuhmu Siu, Pa, bajingan, kau sudah mati Pa, Pa, sebelum Wu Hai bisa bersuara Zhou Yuan mengirimkan tamparan lagi padanya Suara keras dan jelas terus bergema terus-menerus Di sekitar platform budidaya Para murid dari tiga faksi tercengang saat mereka menyaksikan Seperti kata pepatah Saat memukuli seseorang, jangan memukul mukanya Zhou Yuan jelas tidak berencana mengasihani Wu Hai Bahkan tidak sedikitpun memberikan martabat Ketika beberapa penonton melihat cahaya sedingin es di mata Zhou Yuan Mereka mengerti bahwa cara Wu Hai dan kelompoknya mempermalukan Shen Wanjin sebelumnya benar-benar membuat marah Zhou Yuan Wajah murid-murid Lu Hong adalah campuran ketakutan putih dan kemarahan hijau Mereka ingin berteriak agar Zhou Yuan berhenti Tetapi pemandangan matanya yang dingin membuat mereka secara tidak sadar menyusut kembali Membuat mereka tidak punya pilihan lain selain buru-buru berkata Cepat, panggil bala bantuan Kembali ke sisi Zhou Yuan Setelah beberapa lusin tamparan Wajah Wu Hai membengkak hingga terlihat seperti babi Genesis Ki yang berusaha berkumpul di tubuhnya dibubarkan oleh Zhou Yuan Membuatnya tidak mungkin untuk melakukan perlawanan apapun Berhenti, berhenti Rasa sakit yang membakar berdenyut dari wajah Wu Hai dipasangkan dengan pusing Karena dipukul dengan cepat ke kiri dan ke kanan Akhirnya menghancurkannya, bahkan menyebabkan suaranya berubah Saya tidak lagi mengatakan apapun Tangan Zhou Yuan berhenti saat dia dengan acuh tak acuh berkata Aku tidak mendengarnya Pa, tangannya terus terangkat lagi Hati Wu Hai menggigil saat dia buru-buru berkata Berhenti memukulku, aku minta maaf Dia tidak bisa lagi menahan Zhou Yuan yang tanpa ampun Jika pemukulan ini berlanjut Wajah Wu Hai akan benar-benar dipukuli hingga menjadi bubur Tatapan Zhou Yuan sedikit menurun Apakah permintaan maaf cukup? Apalagi yang kamu mau? Zhou Yuan berpikir sejenak Sebelum dia berkata, kompensasi batu geogenesis 100 ribu keping Wu Hai hampir muntah seteguk darah Dia telah menggunakan jumlah yang sama dari 100 ribu keping geogenesis Untuk mengolok-olok sen wanjin sebelumnya Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan sekarang akan mengubahnya padanya Wu Hai menekan perasaan cemberut di dalam hatinya dan berkata Saya tidak memiliki 100 ribu keping geogenesis Zhou Yuan tanpa ekspresi mengangkat tangannya Wu Hai buru-buru berkata Tidak, tidak, saya tidak punya 100 ribu, tapi saya punya 30 ribu Dia menepuk tas spasialnya dan geogenesis segera mengalir keluar Batu geog itu memenuhi tanah, berkilau menyilaukan di bawah cahaya Baru saat itulah tangan Zhou Yuan terhenti Dengan sentakan lengan bajunya, gelombang genesis ki menyapu semua geogenesis dan mengirimkannya ke sen wanjin Simpan, sen wanjin tertegun, matanya bersinar saat dia menatap tumpukan geogenesis Pada akhirnya, dia jelas-jelas berjuang di dalam saat dia berkata Yuan bro, saya pikir akan lebih baik jika anda mengambilnya Kaulah yang dipukuli, bukan aku Anggap saja sebagai kompensasi kecil Kata Zhou Yuan dengan sikap kesal Sen wanjin menelan berulang kali saat dia bergumam 30 ribu keping geogenesis untuk dipukul Matanya tiba-tiba mulai bersinar saat dia melihat ke arah Wu Hai Bagaimana kalau kakak senior Wu Hai mengukuli saya lagi Sudut mulut Wu Hai bergerak-gerak Zhou Yuan juga memutar matanya Kulit orang ini ternyata tebal Dia sebelumnya khawatir tentang apakah tindakan Wu Hai dan kelompoknya akan menyebabkan kerusakan psikologis yang langgeng pada sen wanjin Tetapi dari kelihatannya, ketabahan mental sen wanjin telah melampaui harapannya Sambil menghela nafas, dia kembali ke Wu Hai dan menunjuk ke tepi tebing Apakah kamu akan melompat sendiri? Ekspresi Wu Hai menjadi kaku Saya masih harus melompat Zhou Yuan tanpa ekspresi saat menjawab Aku selalu bisa menjatuhkanmu Wu Hai tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya karena marah Zhou Yuan, jangan terlalu jauh Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia perlahan mengangkat tangannya lagi Namun, pada saat ini, suara angin kencang terdengar saat beberapa sosok turun dari langit dan mendarat di dekatnya Tekanan Genesis Qi yang kuat segera menyebar membayangi area tersebut Zhou Yuan, biarkan dia pergi Suara sedingin es terdengar Jelas tidak ada maksud diskusi Seolah-olah itu adalah perintah yang diberikan oleh seseorang yang berstatus lebih tinggi kepada makhluk rendahan Banyak murid melihat ke atas, hanya ekspresi mereka yang berubah Sebaliknya, murid Lu Hong sangat gembira Kakak senior Yuan Hong Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok berdiri di dekatnya Yang memimpin mereka adalah sosok yang tinggi dan berotot seperti gorila Tekanan Genesis Qi yang kuat beriak dari tubuhnya Menyebabkan ketakutan dan alarm muncul di mata beberapa murid di sekitarnya Itu adalah murid pertama dari faksi Lu Hong, Yuan Hong Untuk berpikir bahwa Yuan Hong telah datang Ekspresi Lu Yan berubah sedikit saat kewaspadaan memenuhi matanya Di bawah banyak tatapan penuh hormat dan ketakutan Yuan Hong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Matanya yang acuh tak acuh melihat ke arah Zhou Yuan saat dia berkata Kamu sudah cukup bermain Biarkan dia pergi dan kembalikan Giyok Genesis Kami akan menganggapnya karena masalah ini tidak pernah terjadi hari ini Di belakang Zhou Yuan, Shen Wanjin memiliki ekspresi gugup Tidak lagi berani untuk terus menyimpan Giyok Genesis Bagaimanapun, Yuan Hong memiliki reputasi yang cukup menakutkan di puncak Shen Genesis Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Zhou Yuan Dalam menghadapi pesaing terkuat untuk pemilihan murid utama yang akan datang Dia harus menyerah tidak peduli seberapa mendominasi dia, kan? Namun, saat pikiran seperti itu berputar-putar di kepala mereka Zhou Yuan menarik pandangannya dari sosok Yuan Hong dan berbalik ke arah Wu Hai Wu Hai tertawa dengan sikap yang menyeramkan Apakah Anda menyesali tindakan Anda sekarang? Biar ku beritahu, sudah terlambat Sama seperti senyum terbentuk di wajahnya Wu Hai melihat Zhou Yuan tiba-tiba mengambil langkah maju saat pukulan kejam dibanting ke perut Wu Hai Boom! Kekuatan kekerasan membanjiri tubuhnya Membubarkan Genesis Qi yang berkumpul sekali lagi Selanjutnya, Zhou Yuan menjambak rambut Wu Hai dan mengayunkannya dengan keras Siu, tubuhnya terlempar, jatuh dari tebing dengan tangisan yang menyedihkan Jeritan ketakutan Wu Hai terus bergema di tebing Zhou Yuan membersihkan tangannya saat dia bergumam pelan Memberi tahumu untuk melompat, namun kamu terus membuang-buang banyak waktu Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Hong dengan senyum tipis saat dia berkata Kakak senior Yuan Hong, apa yang kamu katakan tadi? Lingkungan dari platform kultivasi sangat sunyi Semua orang, termasuk Lu Yan, tercengang saat mereka menatap Zhou Yuan Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan setelah Yuan Hong muncul Dia tidak hanya tidak menunjukkan indikasi mencoba menyelesaikan masalah ini dengan damai Tetapi malah melempar Wu Hai ke tebing tepat di depan mata Yuan Hong Ini terlalu tanpa kompromi Tatapan yang tak terhitung banyaknya beralih ke Yuan Hong Benar saja, mereka melihat wajah acuh-ta'acuh itu secara bertahap menjadi gelap Sepasang mata seperti harimau mengunci Zhou Yuan saat tekanan mengerikan perlahan melonjak keluar dari tubuh Yuan Hong Zhou Yuan, apakah Anda memprovokasi saya? Kulit kepala banyak murid menjadi mati rasa Seperti yang diharapkan, Yuan Hong sekarang menjadi gila Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye